Aku akan segera menuju ke Star Soul World. Douluo berkata dengan hormat dan hendak meninggalkan Ola. Tunggu, Niyuan menghentikannya dan berkata, saya pikir kita perlu memberitahu markas besar. Jika kita ikut campur, markas besar tidak akan senang. Douluo, lakukan perjalanan ke markas dan beritahu presiden markas. Saya harap mereka bisa menangani ini. Bagaimanapun, ini menyangkut reputasi markas, kata Miyuan kepada Douluo. Ya, kata Douluo dengan hormat dan menghilang. Zhang Kui, lakukan perjalanan ke Star Soul World dan bertindak sesuai situasinya, perintah Miyuan. Saya akan segera melakukannya, kata Zhang Kui dengan hormat dan menghilang. Master Menara berkata dengan wajah muram, dia satu-satunya alkemis tingkat 4 di Menara Ilahi. Jika terjadi sesuatu, aku akan membuat mereka membayar dengan darah. Markas besar kamar dagang alam dewa utama. Desir Douluo muncul dalam sekejap, benar-benar sunyi dan tanpa peringatan sama sekali. Salam, Tuan Douluo. Para penjaga markas tercengang ketika mereka melihat bahwa itu adalah Douluo, tetapi mereka segera membungku hormat. Ada hal penting yang ingin ku bicarakan dengan presiden. Bawalah aku menemuinya, kata Douluo tenang tanpa ada kesombongan. Markas besar kamar dagang alam dewa memiliki status transcendent di alam dewa utama dan tujuh alam dewa. Kekuatan transcendent biasa tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Baik, Tuan Douluo, kata seorang penjaga dengan hormat dan membawa Douluo ke aulah besar markas. Istana kantor pusat kamar dagang sangat besar, berdiri di puncak gunung yang mengjulang tinggi. Puncak-puncak yang mengjulang tinggi di sekitarnya semuanya merupakan istana megah. Istana-istana megah itu seperti karya seni, sekilas menakjubkan. Kantor pusat kamar dagang dipenuhi oleh para ahli dengan basis budidaya yang mendalam. Semuanya berasal dari berbagai alam ilahi. Tuan Douluo. Salam, Tuan Douluo. Saat Douluo memasuki aulah, semua orang kuat yang mengenali Douluo menyambutnya dengan hormat dan sopan. Tuan Douluo, saya akan membawa Anda menemui presiden. Silakan lewat sini. Seorang pria parubaya menyambutnya dengan hormat. Dia adalah Jifeng, manajer kantor pusat. Dia bertanggung jawab atas semua bisnis di kantor pusat. Setelah beberapa saat, Jifeng membawa Douluo ke aulah utama markas. Aulah megah itu dipenuhi aura yang sangat menakutkan. Mereka adalah eksistensi yang bisa mencekik raja dan raja yang saleh. Presiden, Penatua, Tuan Menara Ilahi Douluo meminta untuk bertemu dengan Anda. Jifeng melaporkan dengan hormat. Douluo, Presiden kaget saat mendengar itu. Undang dia masuk. Orang tua di kursi utama, Penatua, Gumoyun, Penatua kedua Siao. Setiap tetua dan eselon atas adalah keberadaan yang menakutkan. Douluo menyapa Presiden, Pelindung, dan Penatua. Douluo menangkupkan tinjunya dengan hormat saat dia memasuki aulah. Douluo menjawab dengan sopan, Presiden, Anda terlalu sopan. Saya di sini hari ini karena ada sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada Presiden dan Anda semua para senior. Ini menyangkut pagoda ilahi dan markas besar. Douluo menceritakan kepada mereka semua yang telah terjadi. Dia berbicara tentang Feng Wuchen dan kamar dagang Star Spirit. Feng Wuchen ini menjual pil dengan harga yang jauh lebih rendah, menyebabkan reputasi perusahaan perdagangan Star Spirit merosot ke titik terendah. Dia bahkan mencuri barang dari perbendaharaan perusahaan perdagangan Star Spirit. Dia benar-benar tercelah. Markas besar telah mengirim orang untuk menanganinya. Masalah ini, kata seorang tetua dengan suara yang dalam. Mendengar itu, Douluo bertanya, Tetua ketiga, tahukah Anda pil apa yang dijual Feng Wuchen? Tahukah Anda mengapa reputasi kamar dagang Star Spirit hancur? Tahukah Anda mengapa kamar dagang Star Spirit menaikkan harga semua barang dua kali lipat? Tahukah Anda bahwa kamar dagang Star Spirit diam-diam menghasut tiga kekuatan besar untuk menangani Feng Wuchen? Kata-kata Douluo nyaring dan mendominasi. Aku, tetua ketiga terdiam. Douluo, apakah kamu di sini untuk masalah ini? Apa hubungan Feng Wuchen dengan Menara Ilahi? Tetua Agung Gumoyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Agar Menara Ilahi sangat menghargainya, jelas bahwa Feng Wuchen bukanlah orang biasa. Kami sudah tahu tentang kamar dagang Star Spirit. Elefe Sikin telah mengirim orang untuk memberi tahu kami. Markas besar juga telah mengirim orang untuk menanganinya. Tapi mengapa ini terkait dengan Menara Ilahi? Menzentian bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Wuchen adalah tetua tamu Menara Ilahi. Master Menara secara pribadi menganugerahkan gelar tersebut. Kata Douluo. Apa? Seorang penatua tamu? Menzentian dan yang lainnya terkejut. Mereka membuka mata lebar-lebar karena tidak percaya. Penatua ketiga sangat ketakutan. Dia tercengang. Ya, tetua tamu sedang dalam perjalanan ke Menara Ilahi, tetapi dia menemui masalah di kamar dagang Star Spirit. Kamar dagang Star Spirit sebenarnya menghasut tiga kekuatan utama untuk menangani tetua tamu. Master Menara dan para tetua sangat marah. Jika kamar dagang Star Spirit tidak berlebihan, Master Menara tidak akan mengirim saya untuk memberi tahu Anda. Tetua tamu memiliki temperamen yang buruk, jadi Master Menara berharap Anda dapat menangani masalah ini dengan benar, kata Douluo. Tidak masuk akal, ini sungguh keterlaluan. Menzentian sangat marah. Dia membanting meja dan berdiri. Elefe Siking berani menyembunyikan banyak hal. Oh tidak, Chang San menerima perintah untuk melenyapkan Feng Wuchen. Chang San seharusnya sudah mencapai kamar roh bintang, tetua kedua Xiaoshuang buru-buru berkata. Wajah Douluo menjadi gelap, dan dia segera menghilang. Tian Huai, segera pergi ke kamar dagang Star Spirit. Menzentian buru-buru berteriak. Kamar dagang bintang roh. Chang San, pemimpin penjaga, memimpin Elefe Siking dan para ahli lainnya dari kamar dagang Star Spirit ke kuil tak tertandingi. Totalnya ada 13 orang. Pemimpin Chang San, Feng Wuchen mungkin memiliki pendukung kuat di belakangnya, kata Fang Jue dengan sungguh-sungguh. Lebih kuat dari markas, Chang San bertanya dengan dingin. Elefe Siking menggelengkan kepalanya. Saya tidak yakin. Kami belum pernah melihatnya. Ini hanya dugaan. Chang San berkata dengan dingin, tidak peduli siapa itu, menyinggung markas berarti kematian. Kamar dagang Star Spirit telah kehilangan muka, dan para tetua markas sangat tidak senang dengan hal ini. Kamu tidak bisa lolos begitu saja. Pergi ke markas besar dan menjelaskannya kepada para tetua nanti. Elefe Siking dan yang lainnya terdiam. Tidak peduli apa alasannya, kamar dagang Star Spirit telah kehilangan kemanusiaan dan kehilangan muka. Itu pasti berhubungan dengan Elefe Siking dan ketiga tetua. Feng Wuchen, kematianmu telah tiba. Ling Yun sangat bangga, dan ada seringai mengejek di sudut mulutnya. Wuss. 13 sosok terbang menuju kuil tak tertandingi, dan suara ledakan yang kuat menarik perhatian semua orang. Aura yang mengerikan. Itu adalah Kaisar Ilahi. Tidak, ini lebih menakutkan daripada Kaisar Ilahi. Penjaga hebat. Penatua yang hebat. Ada musuh yang kuat. Musuh yang kuat. Para murid kuil tak tertandingi panik. Aura ini terlalu menakutkan. Ini adalah aura Kaisar Ilahi. Wajah Tang Ao Feng sangat jelek, dan matanya berkilat ketakutan. Pergi dan laporkan ini pada Chen. Dugu Yun berkata dengan cemas. Leluhur surgawi dan para tetua melintas ke langit di atas kuil dan memandang ke langit dengan ekspresi serius. Kaisar Ilahi Bintang 5, Chen. Sepertinya markas mengirim seseorang ke sini. Tian Sa berkata secara telepati. 1762. Mereka tidak datang dengan niat baik. Di istana, wajah Feng Wu Chen sangat serius. Kultivasi Kaisar Dewa Bintang 5 memang cukup untuk menyapu seluruh sektor jiwa bintang. Tetapi Chen, kamu tidak perlu khawatir. Kaisar Dewa Bintang 5 bukanlah apa-apa di mataku. Transmisi Tian Sa. Dengan kata-katamu, aku lega, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Chen, sesuatu telah terjadi. Pembangkit tenaga listrik Kaisar Dewa ada di sini, dan elefasi king serta yang lainnya, Su Feng datang ke istana Feng Wu Chen untuk melapor dengan panik. Apa yang membuatmu panik? Feng Wu Chen tenang dan tidak bingung sama sekali. Su Feng berkata dengan panik, Chen, itu adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Dewa. Elefasi king pasti mengirim seseorang ke markas untuk mengundangnya. Jadi bagaimana kalau dia adalah Kaisar Dewa? Feng Wu Chen tidak takut sama sekali dan langsung menuju istana utama. Kata-kata Feng Wu Chen langsung mengejutkan Su Feng. Feng Wu Chen sebenarnya tidak menaruh perhatian pada pembangkit tenaga listrik Kaisar Dewa. Feng Wu Chen memang bukan tandingan pembangkit tenaga listrik Kaisar Dewa Bintang 5, tetapi kata-kata Tiansa membuat Feng Wu Chen merasa sangat lega. Di atas olah ilahi yang tak tertandingi, Chang San, elefasi king, dan pakar kamar dagang lainnya muncul dalam sekejap. Aura Kaisar Dewa yang sangat menakutkan mengintimidasi semua orang di olah ilahi yang tak tertandingi. Aura Kaisar Dewa yang menakutkan mengguncang leluhur surgawi dan yang lainnya hingga wajah mereka menjadi pucat. Semua murid jatuh ke tanah tanpa daya. Menghadapi keberadaan yang begitu menakutkan, mereka tidak mampu menolak sama sekali. Sudah berakhir, Chen tidak bisa mengalahkan Kaisar Dewa Bintang 5. Dugu Yun berkata dengan panik. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu musuh yang begitu menakutkan. Belum lagi pembangkit tenaga listrik Kaisar Dewa, budidaya Dewa Dewa Bintang 9 yang dilakukan elefasi king sudah cukup untuk menghancurkan kita. Yang King Yu juga ketakutan, wajahnya pucat. Ini merepotkan. Elefasi king tidak akan membiarkannya pergi. Saya tidak menyangka dia akan datang begitu cepat, kata Liu Huan dengan suara gemetar. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Aura Kaisar Dewa terlalu menakutkan. Tubuhku tidak bisa bergerak sama sekali, kata Mu King Yun dengan ngeri. Chang San saja sudah cukup untuk membuat pingsan seluruh kuil tak tertandingi. Siapa Feng Wuchen? Chang San bertanya dengan dingin sambil melirik leluhur surgawi dan yang lainnya. Betapa mengesankannya Kaisar Dewa Bintang 5, saat suara Chang San jatuh, tawa acuh-ta'acuh Feng Wuchen terdengar, dan dia bahkan mengabaikan tekanan Kaisar Dewa. Chang San sedikit mengernyit, tatapan dinginnya mengarah ke sumber suara. Feng Wuchen dan Su Feng perlahan keluar dari istana tanpa rasa takut di wajah mereka. Pemimpin, dia adalah Feng Wuchen, kata elefasi king dengan suara yang dalam, menatap Feng Wuchen dengan dingin. Bocah ini sangat arogan, Ling Yun menambahkan, dia tidak sabar untuk membunuh Feng Wuchen. Sosok Feng Wuchen perlahan naik ke langit. Dia melirik sekilas ke gunung Chang dan berkata, elefasi king, kamu benar-benar menjadi semakin tidak tahu malu. Jenderal Dewa Bintang 9 tidak berani bergerak, tetapi kamu pergi ke markas besar untuk mengundang ahli Kaisar Dewa. Mengapa? Apakah Anda menindas yang lemah? Feng Wuchen, untuk dapat merusak reputasi kamar dagang jiwa bintang, kamu cukup mampu. Tapi tahukah kamu bahwa kamu akan menyinggung markas besar dengan melakukan ini? Chang San bertanya dengan dingin. Menyinggung markas besar, wajah Feng Wuchen penuh dengan penghinaan. Dia mencibir dan berkata, sepertinya elefasi king telah menyembunyikan banyak hal darimu. Chang San sedikit mengernyit dan menatap elefasi king. Pemimpin, berhentilah bicara omong kosong dengannya. Aku akan membunuhnya. Feng Jue berkata dengan suara yang dalam. Aura pembunuh dingin yang menggigit dan kekuatan mengerikan meletus pada saat yang bersamaan. Bas, bas. Kekuatan mengerikan dari Dewa Bintang Tujuh menyebar dengan liar. Angin bertiup, dan ruang dalam radius beberapa ribu mil berguncang hebat. Bunuh aku. Hanya dengan kamu. Domen Dewa. Feng Wuchen berkata dengan nada meremehkan. Dia segera mengaktifkan kekuatan iblis surga, dan kekuatan bertarungnya langsung melonjak ke ranah Dewa Bintang Enam Puncak. Aura yang mendominasi sangat menggetarkan jiwa. Tuan Ilahi Bintang Enam. Chang San mengerutkan kening lagi dan berpikir dalam hati, untuk bisa mencapai alam setinggi itu di usia yang begitu muda, anak ini bisa dianggap jenius. Terlebih lagi, dia adalah alkemis tingkat Raja Dewa. Dia tidak sederhana. Chang San hanya terkejut. Dia tidak takut sama sekali. Lama, apa menurutmu aku takut padamu? Anda diam-diam menghasut tiga kekuatan besar untuk menyerang saya dan bahkan ingin menghancurkan olah ilahi yang tak tertandingi. Sekarang, Anda bahkan menemukan ahli Kaisar Dewa. Aku sangat marah sekarang. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Matanya yang menyipit memancarkan aura pembunuh yang ganas. Budidaya Fang Jue telah mencapai alam Dewa Bintang Tujuh. Dalam hal kekuatan bertarung, dia lebih kuat dari Feng Wuchen. Namun, Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Diam-diam dihasut. Sepertinya Elefe Siking dan yang lainnya menyembunyikan banyak hal dariku. Chang San mengerutkan kening lagi dan melirik Elefe Siking di sampingnya. Mata Elefe Siking mengelak, tidak berani menatap langsung ke arahnya. Dia jelas bersalah. Membual tak tahu malu. Pak tua, mari kita lihat seberapa mampu dirimu. Fang Jue berteriak dengan marah. Dengan Chang San di sini, Fang Jue merasa nyaman. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Fang Jue tiba-tiba melesat dan berubah menjadi sambaran petir hijau. Auranya melonjak. Bang. Feng Wuchen menginjak kehampaan dan bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Meski kekuatannya tidak sekuat Fang Jue, aura dominannya tidak kalah dengan Fang Jue. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat Feng Wuchen bergegas mendekat, Fang Jue berkata dengan nada meremehkan. Dia menyerang dengan ganas dengan telapak tangannya. Sepertinya dia ingin membunuh Feng Wuchen dengan satu serangan. Sarung tangan Dewa Naga. Feng Wuchen memanggil tantangan itu dan melayangkan pukulan keserangan yang datang. Senjata ilahi. Ekspresi Fang Jue berubah drastis. Sarung tangan senjata ilahi. Seru elefasi king. Bukankah senjata suci Feng Wuchen adalah pedang? Mengapa itu sarung tangan? Ling Yun kaget dan bingung. Senjata ilahi tingkat 9. Chang San berkata dengan kaget. Dia sebenarnya memiliki senjata dewa tingkat 9. Senjata ilahi lainnya, leluhur surgawi dan yang lainnya terkejut. Mereka benar-benar tidak tahu berapa banyak senjata dewa yang dimiliki Feng Wuchen. Tuan Muda Chen, dari mana Anda mendapatkan begitu banyak benda suci? Dan semuanya adalah senjata ilahi tingkat 9. Su Feng terkejut lagi. Ledakan. Dengeng dengungan. Dalam sekejap, tinju dan telapak tangan bertabrakan. Terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Tabrakan mengerikan itu melanda seperti tsunami. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu bergetar hebat. Tuan Dewa Bintang 7 hanya biasa saja. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Huh, apakah begitu? Pak Tua, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Fang Jue meraung marah dan menyerang dengan ganas. Boom-boom-boom. Dengeng dengungan. Pertarungan tangan kosong yang intens terjadi. Tabrakan sengit dan kekuatan mengerikan terus berlanjut. Kekuatan mengerikan yang diledakkan Feng Wuchen sebenarnya bisa menandingi kekuatan Fang Jue. Anak ini semakin kuat dan kuat. Orang di belakangnya belum menunjukkan dirinya. Eleve Sikking mengerutkan alisnya dan menatap Ling Yun. Melihat tatapan Eleve Sikking, Ling Yun langsung mengerti dan dengan cepat berkata, kekuatan Feng Wuchen telah meningkat lagi. Pemimpin, saya khawatir Tetua Agung bukanlah tandingannya. Anda sebaiknya mengambil tindakan jika ada lebih banyak masalah. Saat Ling Yun selesai berbicara, Fang Jue, yang berada di tengah pertempuran sengit, meraung dan mengeluarkan senjata surgawinya. Kekuatan bertarungnya melonjak lagi. Memiliki senjata ilahi tidaklah terlalu mengesankan. Fang Jue meraung marah dan mengaktifkan seluruh kekuatannya. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan meraung, Feng Wuchen. Bersiap untuk mati. Seni surgawi. Sembilan telapak jiwa berat. 1763. Aku akan mengingatnya dalam satu detik. Luar biasa, tidak ada jendela pop-up untuk membaca gratis. Saat Fang Jue meraung, cetakan telapak tangan berwarna biru besar jatuh dari langit, menutupi seluruh Allah ilahi yang tak tertandingi. Kekuatannya sangat mengerikan. Energi yang dahsyat membuat semua orang di Allah ilahi yang tak tertandingi merasa putus asa. Bisakah Chen menahan kekuatan yang begitu menakutkan? Dewa bintang tujuh terlalu menakutkan. Jika Chen tidak bisa menahannya, kita semua akan mati. Jangan khawatir, Chen belum menggunakan pedang ilahi miliknya. Iya, kami masih punya harapan. Semua orang di Allah ilahi yang tak tertandingi merasa ketakutan. Wajah mereka menjadi pucat dan tubuh mereka gemetar, namun mereka masih memiliki secerca harapan pada Fang Wuchen. Bukan karena mereka tidak percaya pada Fang Wuchen atau Fang Wuchen terlalu lemah, tapi karena Fang Jue terlalu kuat. Tidak ada yang bisa berbuat apapun di hadapan kekuasaan absolut. Telapak penghancur Dewa Naga. Mata Fang Wuchen bersinar dengan niat membunuh. Dia mengeluarkan raungan pelan dan mengumpulkan seluruh kekuatan di tubuhnya. Dia menyerang dengan telapak tangannya tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Berdengung. Cetakan telapak tangan emas raksasa itu ditembakkan dengan kekuatan yang tak terhentikan. Kemanapun ia melewatinya, kehampaan bergetar hebat, dan angin kencang bertiup. Fang Wuchen menggunakan seluruh energinya dan mendapat bantuan artefak ilahi, jadi serangannya cukup ganas. Seni telapak tangan Chen sangat kuat. Dia tidak akan kalah dari bestart tua itu. Liu Wuchen kaget dan bersemangat. Semua orang juga melihat harapan. Ledakan. Berdengung. Dalam sekejap mata, kedua telapak tangan bertabrakan dengan keras. Kedua telapak tangan, yang mengandung kekuatan mengerikan, meledak saat terkena benturan. Energi destruktif membuat Fang Wuchen dan Fang Jue terbang kembali, mengguncang kehampaan. Itu seperti gelombang yang bergulung. Dalam tabrakan langsung yang sengit, keduanya berimbang. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Ini jelas bukan karena senjata ilahi. Tubuh fisik Fang Wuchen terlalu kuat. Pantas saja Sang Guanqi dan yang lainnya tewas di tangannya. Anak ini sungguh tidak sederhana. Fang Jue sangat terkejut. Setelah bentrok langsung, dia merasakan sakit yang menusuk di lengannya. Dewa ilahi bintang enam yang mampu melawan tetua agung. Dia memang tidak sederhana. Wajah lama Elefe Siking menjadi semakin suram. Melihat Elefe Siking tidak bisa mengalahkan Fang Wuchen, Elefe Siking hanya ingin segera membunuh Fang Wuchen. Namun, dia selalu mewaspadai ahli di balik Fang Wuchen. Pemimpin, cepat ambil tindakan. Bunuh Fang Wuchen dan putuskan sepenuhnya rute pelariannya, kata Ling Yun dengan cemas. Chang San tidak berekspresi dan tidak berniat menyerang. Bagaimanapun, Fang Jue telah menyerang. Jika dia menyerang lagi, bukankah dia akan menindas yang lemah? Hal ini tidak diragukan lagi mencoreng reputasi kantor pusat dan menjadikan mereka bahan tertawaan. Seni Ilahi Jari Pemadam Sembilan Jiwa Feng Wuchen, yang dikirim terbang, mengaktifkan sat ilahinya lagi. Auranya yang menggugah jiwa kembali melejit. Dia meraung di dalam hatinya dan menunjuk ke udara. Desir Berdengung Pilar cahaya emas setebal lengan ditembakkan dengan kekuatan yang mampu menembus langit dan bumi. Suara ledakan yang tajam dan memekakkan telinga sungguh memekakkan telinga. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu akan berputar dan berputar dengan hebat. Itu bisa terkoyak kapan saja. Ini mungkin adalah seni ilahi. Seni dewa muncul di dunia jiwa bintang kecil, itu sangat jarang. Chang San mengerutkan kening lagi. Dia semakin merasa bahwa Feng Wuchen tidak sederhana. Ini adalah seni surgawi. Wajah tua Fang Jue menegang. Dia sangat terkejut. Hati-hati, tetua agung. Elefe Siking berteriak dengan cemas. Feng Wuchen memiliki seni surgawi. Wajah Ling Yun pucat saat dia gemetar ketakutan yang luar biasa. Dihadapkan pada seni dewa yang menakutkan, Fang Jue tidak punya waktu untuk berpikir. Dia dengan cepat mengaktifkan semua kekuatan di tubuhnya. Armor surgawi. Perlindungan esensi ilahi. Seni abadi. Perisai asal es. Fang Jue berteriak. Dia mengeluarkan armor abadinya dan mengaktifkan pertahanannya. Ledakan. Uff. Kaca. Pilar cahaya keemasan yang menakutkan tiba dalam sekejap. Dengan ledakan, itu menghancurkan ice origin shield, menyebabkan Fang Jue memuntahkan darah. Retakan besar muncul pada perlindungan esensi ilahi. Itu sangat mendominasi. Kekuatan yang menakutkan membuat Fang Jue berkeringat dingin. Untungnya, ada tiga lapisan perlindungan. Jika tidak, hati Fang Jue akan tertusuk pilar cahaya emas. Penatua yang hebat, Elefe Siking dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka seni dewa Feng Wuchen begitu mendominasi. Wajah tua pucat Fang Jue memandang Feng Wuchen. Dia berkata dengan kejam, Feng Wuchen, kekuatan seni dewa hanya biasa-biasa saja. Kamu pasti menghabiskan banyak energi, bukan? Apakah begitu? Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Sambil berpikir, dia menggunakan transmisi instan dan muncul di depan Fang Jue. Apa? Fang Jue terkejut. Mata tuanya hampir keluar seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Sangat cepat. Saya tidak menyadarinya sama sekali. Elefe Siking sangat terkejut. Ekspresinya langsung membeku. Teknik gerakan macam apa itu? Bahkan aku tidak melihatnya dengan jelas. Itu terlalu cepat. Chang San, Kaisar Ilahi Bintang V, juga terkejut. Dia tidak dapat mempercayainya. Orang-orang di kuil tak tertandingi tercengang. Bisakah kamu memblokir pedang ini? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Pedang darah tiba-tiba keluar dari telapak tangannya. Itu, wajah Chang San berubah. Hati-hati, tetua agung. Murid Elefe Siking menyusut. Retakan. Chi. Pedang darah tidak memberi kesempatan pada Fang Jue untuk bereaksi. Perisai energi hancur dan menembus jantung Fang Jue. Bahkan armor ilahi tidak dapat memblokirnya. Bagaimana ini mungkin? Armor ilahi surgawi tidak dapat memblokir pedang darahnya. Fang Jue ketakutan. Dia tidak percaya bahwa bahkan dengan tiga lapis pertahanan, dia tidak dapat memblokir serangan Feng Wuchen. Yang lebih membuatnya takut adalah pedang darah Feng Wuchen dengan mudah menembus armor dewa. Jelas sekali, kekuatan pedang darah bahkan lebih menakutkan daripada seni dewa. Pedang darah menembus jantung Fang Jue, dan Fang Jue jatuh. Penatua yang hebat. Elefe Siking terkejut dan segera berlari keluar. Feng Wuchen berani membunuh tetua agung, Ling Yun sangat ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Apakah itu pedang dewa? Tidak. Energi pedang darah tidak sekuat senjata dewa, tapi mengapa ia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Chang San kaget lagi. Fang, Fang Jue dibunuh oleh Chen. Pedang darah yang menakutkan. Tuan muda Chen benar-benar membunuh Fang Jue. Melihat ini, orang-orang di kuil tak tertandingi terkejut sekaligus gembira. Kekuatan tempur Feng Wuchen yang sangat ganas mengintimidasi semua orang yang hadir. Tuan Dewa Bintang Tujuh hanya biasa-biasa saja, kata Feng Wuchen dingin sambil menatap Fang Jue yang jatuh dengan dingin. Hati Fang Jue tertusuk, dan energinya menghilang. Feng Wuchen, beraninya kamu membunuh Penatua Agung. Aku tidak akan memaafkanmu. Elefe Sikking meraung. Pembuluh darah menonjol di wajahnya yang ganas saat niat membunuhnya melonjak ke langit. Feng Wuchen telah membunuh Fang Jue, yang memberi Elefe Sikking alasan untuk menyerang. Kamu berani membunuhku, jadi kenapa aku tidak bisa membunuhnya? Apakah saya, Feng Wuchen, perlu menjelaskan diri saya kepada Anda ketika saya membunuh seseorang? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia mengibaskan darah di embryo pedangnya. Pedang darah menunjuk secara diagonal ke langit, megah dan mendominasi. Feng Jue adalah anggota kamar dagang. Anda harus tahu apa yang akan terjadi jika Anda membunuh anggota kamar dagang, kata Chang San dingin. Oh, benar-benar. Feng Wuchen melirik Chang San dan berkata dengan dingin, kalau begitu beritahu aku apa yang akan terjadi. 1764. Desir-desir. Di dunia Dewa Utama, dua sosok terbang dengan kecepatan mengerikan yang melampaui kecepatan suara. Saudara Douluo, Elefe Sikin menyembunyikan sesuatu dari markas besar. Itu sebabnya Tetua Agung memberi perintah, Tian Huai menjelaskan. Aku tahu. Douluo berkata, Master Pagoda dan enam Tetua sangat menghargai Feng Wuchen. Jika kita tidak datang tepat waktu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dunia Dewa Utama terlalu jauh dari alam jiwa bintang. Lagipula, tidak ada formasi teleportasi. Meskipun Douluo dan Tian Huai adalah yang mulia, itu masih membutuhkan banyak waktu. Siapa Feng Wuchen? Mengapa Guru Pagoda mengangkatnya menjadi tetua tamu? Tian Huai bertanya dengan rasa ingin tahu. Seorang alkemis kelas 4, kata Douro. Apa? Seorang alkemis kelas 4? Ekspresi Tian Huai berubah drastis. Seorang alkemis kelas 4, belum ada satu pun di tujuh dunia dewa. Penatua Agung pergi untuk mengundangnya secara pribadi, tetapi dia menolaknya tiga kali. Penatua Agung tidak tahu bahwa dia adalah seorang alkemis kelas 4 saat itu. Dia hanya tahu bahwa dia adalah seorang alkemis terkemuka. Nanti, Feng Wuchen setuju untuk bergabung dengan Pagoda karena dia diangkat menjadi tetua tamu, kata Douluo. Menolak tetua Agung tiga kali. Bukankah itu terlalu sombong? Tian Huai tidak percaya. Feng Wuchen bisa membimbing tetua Agung dalam alkimia. Apakah menurutmu itu sombong? Douluo bertanya pada Tian Huai. Apa? Bimbing tetua Agung dalam alkimia? Mata Tian Huai hampir lepas dari rongganya. Sambil menelan, Tian Huai berkata, pantas saja Pagoda sangat menghargainya. Anak ini. Tetua tamu terlalu menakutkan. Jika Feng Wuchen meninggal, markas besar akan mendapat masalah. Aku tidak akan bisa menjaga kepalaku. Kecepatan penuh menuju alam jiwa bintang, kata Douluo dengan suara rendah. Dia sangat khawatir. Tian Huai menelan ludahnya dengan ngeri dan terbang dengan kecepatan penuh. Kalau begitu beritahu aku apa yang akan terjadi. Tatapan dingin Feng Wuchen menyapu gunung Chang tanpa rasa takut. Pemimpin, Feng Wuchen terlalu sombong. Bunuh dia dan balas dendam pada tetua Agung. Ling Yun meraung marah sambil menatap Feng Wuchen dengan kejam. Kesombongan Feng Wuchen berada di luar imajinasi Chang San. Pada saat yang sama, hal itu membuat marah Chang San. Kamu tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Dela ilahi bintang enam sebenarnya berani melontarkan ocehan liar seperti itu. Chang San berkata dengan dingin. Dia belum pernah melihat orang sebodoh itu yang benar-benar berani menantang tokoh dikdaya kaisar ilahi. Chang San yang marah melepaskan esensi ilahi dalam jumlah yang mengerikan. Ledakan. Namun pada saat ini, LV Siking telah memimpin dan melepaskan tembakan eksplosif, membawa serta suara gemuruh yang kuat. Kecepatannya sangat mengerikan. Bocah busuk, kesombonganmu berakhir di sini. LV Siking meraung, niat membunuhnya melonjak ke langit. Chen Chen, hati-hati, leluhur surgawi dan yang lainnya berteriak ngeri, hati mereka berdebar kencang. LV Siking adalah alam dewa bintang sembilan, kekuatannya jauh di atas Fang Jue. Tidak peduli seberapa kuat pedang darah Feng Wu Chen, pedang itu sama sekali tidak bisa mengalahkan LV Siking juga. Tatapan dingin menatap LV Siking yang melesat dengan eksplosif. Feng Wu Chen mengirimkan pesan dan berkata, Iblis surga, terserah padamu. Chen, yakinlah, hanya dewa ilahi bintang sembilan. Bawahan ini dapat menghancurkannya sampai mati dengan satu jari, Heaven Fin mentransmisikan, sama sekali tidak menempatkan LV Siking dalam pandangannya. Chen, rilekskan tubuhmu. Bawahan ini akan mengendalikan tubuh Chen, Heaven Fin mengirimkan. Feng Wu Chen melakukan apa yang diperintahkan dan merilekskan tubuhnya. Dia juga tidak takut kalau Heaven Fin akan mengambil kesempatan untuk melahapnya. Detik berikutnya, Heaven Fin mengendalikan tubuh Feng Wu Chen. Aura mengerikan menyebar setiap saat. Auranya juga mengalami perubahan yang mengejutkan. Kekuatan yang kuat ini seharusnya adalah dewa bintang empat. Dia benar-benar pulih dengan sangat cepat. Feng Wu Chen sangat terkejut di dalam hatinya. Heaven Fin, kultifasi sejatimu seharusnya sudah mencapai alam empiran ilahi, kan? Feng Wu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Tepatnya alam empiran ilahi, Heaven Fin mentransmisikan. Semua orang merasakan perubahan pada Feng Wu Chen. Aura yang sangat mengerikan ini membuat semua orang merasa tercekik. Kekuatan Chen, tampaknya menjadi lebih menakutkan. Leluhur surgawi tercengang. Wajah pucatnya sudah membatu. Aura ini adalah ekspresi Chang San berubah drastis. Tubuhnya mulai gemetar tak terkendali seolah dia memikirkan sesuatu. Mata Ling Yun melebar saat dia berkata dengan ketakutan, auranya meningkat. Bagaimana ini mungkin? Ada apa dengan aura Feng Wu Chen? Elefe Si King terkejut. Dia sudah menyadari perubahan pada Feng Wu Chen. Ledakan. Detik berikutnya, Feng Wu Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tatapannya yang dingin dan mematikan menyapu ke arah Elefe Si King. Lalu, dia melangkah ke dalam kehampaan. Dengan ledakan, dia melesat secepat kilat. Auranya sangat mengerikan. Elefe Si King, hati-hati. Chang San berteriak panik. Oh tidak. Murid Elefe Si King menyusut. Ledakan. Off. Kecepatan Feng Wu Chen sangat menakutkan. Dia tiba dalam sekejap dan membanting telapak tangannya ke dada Elefe Si King. Dengan ledakan, Elefe Si King memuntahkan setegup darah. Tubuhnya melesat seperti bola meriam. Kecepatan dan kekuatannya yang menakutkan tidak memberi kesempatan sama sekali kepada Elefe Si King. Ada apa dengan kekuatan Feng Wu Chen? Dia tidak mungkin memiliki kekuatan Kaisar Dewa. Elefe Si King sangat ketakutan. Dia memutar otak tetapi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Satu telapak tangan sudah cukup untuk melukai Elefe Si King. Elefe Si King hanyalah Dewa Bintang Sembilan. Dia bahkan belum mencapai alam Kaisar Ilahi. Mustahil baginya untuk menahan kekuatan Kaisar Dewa. Presiden, Ling Yun dan yang lainnya sangat ketakutan. Presiden, tetua kedua berteriak ketakutan. Hai. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir tersentak ngeri. Tuhan, alam Kaisar Dewa. Bagaimana Chen menjadi ahli Kaisar Dewa? Su Feng berkata dengan ketakutan. Suaranya bergetar. Apakah aku salah melihat? Seorang ahli Kaisar Dewa, Mu Honglian dan Yang Meyar tercengang. Aura menakutkan ini bukanlah aura Chen. Mungkinkah, leluhur surga memandang Feng Wu Chen dengan ketakutan. Dia sepertinya sudah menebak sesuatu. Ada yang aneh dengan tubuh anak laki-laki ini. Kekuatan ini bukan miliknya. Seharusnya ada ahli yang bersembunyi di dalam tubuhnya. Aura ini seharusnya bukan miliknya. Bagaimanapun, itu hanya kekuatan Kaisar Dewa Bintang 4, kata Chang San dengan ketakutan dan kesungguhan. Tidak ada yang tahu siapa yang dia pikirkan. Tian Sha, kenapa kamu tidak membunuhnya? Kematian elevesi Qing tidak perlu disesali, Feng Wu Chen bertanya melalui transmisi suara. Serahkan urusan pembunuhan itu pada Chen secara pribadi. Lebih baik aku menyerahkan kekuatanku untuk menangani orang itu, jawab Tian Sha melalui transmisi suara. Kekuatan Tian Sha pulih perlahan. Selain itu, dia baru mencapai level Kaisar Dewa Bintang 4 dengan bantuan tubuh Feng Wu Chen. Jika Tian Sha ingin memulihkan kekuatan puncaknya, dia harus menghabiskan banyak waktu. Tatapan dinginnya mengarah ke Chang San. Feng Wu Chen berkata, lakukan gerakanmu. Akhir ini dengan cepat. Kamu bukan Feng Wu Chen. Siapa kamu? Chang San bertanya dengan suara rendah. Dia menatap Feng Wu Chen dengan tatapan serius. 1765 Meskipun dia hanya Kaisar Dewa Bintang 4, aura jahat ini persis sama dengan yang terhormat jahat. Apakah itu dia? Chang San menatap Feng Wu Chen dengan tatapan serius. Gambaran yang mulia jahat muncul di benaknya. Angka itu membuat orang merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Dengeng dengungan. Kekuatan menakutkan Kaisar Dewa Bintang 4 telah diaktifkan sepenuhnya, dan kekosongan dalam radius beberapa ribu kaki bergetar hebat. Retakan besar tiba-tiba muncul di sekitar Feng Wu Chen, memperlihatkan taring dan mengacungkan cakar. Seni ilahi. Buku Iblis Dewa Jahat. Feng Wu Chen berteriak. Auranya kembali bangkit. Aura menakutkan itu melonjak dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap mata, kekuatan bertarung Feng Wu Chen meningkat menjadi Kaisar Dewa Bintang 5. Kekuatan Chen meningkat. Su Feng berseru ketakutan. Di bawah dukungan tetua kedua, Elefe Si King yang terluka parah memandang Feng Wu Chen dengan ketakutan. Dia berkata dengan kaget, dari mana Feng Wu Chen mendapatkan kekuatan yang begitu menakutkan. Kekuatan Kaisar Dewa Bintang 5. Presiden, pemimpinnya berkata bahwa ini bukan kekuatan Feng Wu Chen, kata tetua ketiga dengan ketakutan. Wajah lamanya sangat pucat. Itu bukan kekuatan Feng Wu Chen. Elefe Si King tercengang. Meneguk. Merasakan kekuatan yang menakutkan ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka. Wajah pucat mereka dipenuhi ketakutan. Pemimpin. Bunuh dia dengan cepat. Bunuh dia dengan cepat. Ling Yun berteriak dengan sangat ketakutan. Pa. Chang San menyatukan kedua telapak tangannya. Dengan suara yang tajam, dia berteriak dengan dingin. Teknik bangga Tuhan. Dengeng dengungan. Saat Chang San berteriak, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu terang. Auranya melonjak dengan kecepatan yang mencengangkan. Aura yang melonjak bahkan lebih menakutkan. Dalam sekejap mata, kekuatan bertarung Chang San naik ke level Kaisar Dewa Bintang 6. Jangan berpikir hanya kamu yang bisa meningkatkan kekuatan bertarungmu. Saya juga bisa melakukannya. Chang San berkata dengan dingin. Semangat juang yang kuat telah terkobar. Kaisar Dewa Bintang 6. Tian Xia, apakah kamu yakin bisa mengalahkannya? Feng Wu Chen bertanya melalui transmisi suara. Tidak akan mudah untuk mengalahkannya. Chen, pinjamkan aku embryo pedangmu, kata Tian Xia. Jika Chang San tidak dapat meningkatkan kekuatan tempurnya, Tian Xia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat membunuh Chang San. Feng Wu Chen memanggil embryo pedangnya sambil berpikir. Biarkan aku merasakan teknik ilahimu. Melihat pedang darah muncul, Chang San mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan dia berteriak, Seni ilahi. Cakar neraka. Desir. Berdengung. Cakar energi ungu yang sangat besar merobek udara, dan itu adalah pemandangan yang mengerikan. Retakan besar menyebar dengan gila-gilaan, dan dengan suara yang memekakkan telinga, retakan itu melesat menuju Feng Wu Chen dengan momentum yang tak terbendung. Serangannya sangat dahsyat. Tian Xia sedikit mengernyit, ekspresinya muram. Kekuatan jahat diaktifkan dan dituangkan ke dalam pedang darah. Kekuatan yang tak tertandingi melesat ke langit. Seni ilahi. Pedang malaikat iblis. Teriak Tian Xia, dan malaikat iblis raksasa muncul di belakangnya. Ia mengangkat pedang raksasanya dan menebasnya. Kekosongan itu terkoyak dan runtuh. Kekuatannya luar biasa. Pemandangan itu spektakuler dan mengejutkan secara visual. Seni ilahi apa ini? Kekuatannya sangat menakutkan. Feng Wu Chen kaget. Ini pertama kalinya dia melihat Tian Xia menyerang. Ini adalah seni dewa tingkat tinggi. Ekspresi Chang San berubah. Melihat malaikat iblis raksasa, semua orang sangat ketakutan hingga mereka tidak dapat berbicara. Selain rasa takut, yang ada hanyalah rasa takut yang lebih besar. Gemuruh. Of. Berdengung. Di bawah tatapan ketakutan semua orang, dua kekuatan menakutkan itu bertabrakan dengan sengit dan meledak. Ledakan itu mengguncang langit dan bumi. Energi mengerikan dari tabrakan tersebut menyebabkan Feng Wu Chen dan Chang San muntah darah. Keduanya dikirim terbang. Seperti yang diharapkan dari seni dewa tingkat tinggi. Itu benar-benar bisa melukaiku. Chang San sangat terkejut, dan dia menjadi lebih serius. Usai tabrakan sengit, keduanya berimbang. Namun, Feng Wu Chen bertarung melawan Kaisar Dewa Bintang 6 dengan budidaya Kaisar Dewa Bintang 5. Bisa dilihat betapa menakutkannya seni dewa tingkat tinggi. Namun, luka Feng Wu Chen lebih serius. Kekuatan Chen terlalu menakutkan. Tubuh Chen mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Tian Sha mengirimkan suaranya. Singkirkan dia dengan cepat. Feng Wu Chen mengirimkan suaranya. Tubuh Feng Wu Chen paling banyak mampu menahan Kaisar Dewa Bintang 7. Bahkan jika Tian Sha mengendalikan tubuhnya, dia tidak akan mampu menahannya. Feng Wu Chen sebenarnya bisa melukai pemimpin. Seni surgawi miliknya terlalu menakutkan. Itu dipenuhi dengan kekuatan jahat. Elefe Siking berkata dengan ketakutan. Tubuhnya yang terluka parah gemetar. Presiden, pemimpin tidak bisa dikalahkan oleh Feng Wu Chen, bukan. Jika dia tidak bisa mengalahkan Feng Wu Chen, kita semua harus mati. Dia bahkan berani membunuh Tetua Agung. Dia pasti tidak akan membiarkan kita pergi, Ling Yun bertanya dengan cemas. Semakin dia berpikir, semakin dia jadi takut. Elefe Siking juga tidak percaya diri. Kekuatan yang ditunjukkan Feng Wu Chen terlalu menakutkan. Apakah Chang San bisa mengalahkannya? Tidak ada yang bisa memastikannya. Ledakan. Menyeka darah dari sudut mulutnya, Tian Sha menembak dengan pedang darah di tangannya dan melancarkan serangan yang ganas. Jiwa Tian Sha belum pulih dan kekuatannya terbatas. Dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Huh, berapa lama lagi tubuh Feng Wu Chen dapat bertahan? Chang San bertanya dengan dingin. Tak mau kalah, dia menembak dan mengeluarkan pedang besar di saat yang bersamaan. Ding, ding, ding. Berdengung, berdengung. Pertempuran sengit pun terjadi. Cahaya pedang menyala terus-menerus, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Setiap kali mereka bertabrakan, akan ada kekuatan cahaya pedang destruktif yang keluar. Kekosongan itu terus-menerus pecah. Kekuatan penghancurnya sangat mengerikan. Kekuatan Tian Sha, ditambah dengan dukungan pedang darah, sudah cukup untuk melawan Chang San. Namun, seiring berjalannya pertempuran, luka Feng Wu Chen menjadi semakin serius. Kekuatan Tian Sha juga menurun dengan cepat, menyebabkan dia tidak mampu menahan serangan ganas Chang San. Oh tidak, Chen tidak bisa bertahan. Leluhur surga sangat khawatir. Cedera Chen terlalu serius. Apa yang harus kita lakukan? Su Feng cemas, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Liu Wu Hen mengerutkan kening dalam-dalam dan mengertakkan gigi. Chen, kamu harus bertahan. Melihat Feng Wu Chen berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, penduduk kuil tak tertandingi menjadi panik. Pemimpin, bunuh Feng Wu Chen dengan cepat. Di sisi lain, Ling Yun berteriak penuh semangat. Kamu tidak bisa bertahan lagi. Feng Wu Chen, kamu berani membunuh tetua agung kamar dagang. Hari ini, kamu akan membayar dengan nyawamu. Chang San berteriak dingin dan menembak dengan pedang besar di tangannya. Chen, tubuhmu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika kekuatanku meningkat lebih jauh, aku khawatir tubuh fisikmu yang kuat akan hancur. Kata Tian Sha secara telepati. Kami tidak terlalu peduli. Jika kami tidak membunuhnya, kamilah yang akan mati. Tubuh fisik kami dapat dibangun kembali. Feng Wu Chen berkata secara telepati. Feng Wu Chen, bersiap untuk mati. Chang San meledak ke depan, pedang raksasa di tangannya menyapu dengan kekuatan yang bisa menembus seribu tentara. Chang San, hentikan. Pada saat ini, suara dingin yang menakutkan datang dari kehampaan. Tuan Tian Huai, wajah Chang San tiba-tiba berubah saat mendengar suara dingin itu. Siapa ini? Semua orang melihat kehampaan dengan ngeri. Aura yang sangat menakutkan turun dari langit. 1766. Aku akan mengingatnya dalam satu detik. Luar biasa, tidak ada jendela pop-up untuk membaca gratis. Aura apa ini? Ini bahkan lebih menakutkan daripada Kaisar Dewa. Apakah itu Tuhan Yang Maha Esa? Tuhan Yang Maha Esa, mungkinkah itu seseorang dari markas besar? Itu terlalu menakutkan. Ini bahkan lebih menakutkan daripada Kaisar Dewa. Itu pasti Tuhan Yang Maha Esa. Semua orang dari kuil pirles memandang ke langit dengan ngeri. Mereka sangat takut karena mereka tidak tahu apakah itu teman atau musuh. Dewa tertinggi bintang tiga, Chen. Ini Tianhuai dari markas besar, kata Tian Sha. Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya, mengapa markas besar mengirimnya ke sini? Suara mendesing. Sesosok muncul tinggi di langit. Itu adalah Tianhuai. Mata semua orang tertuju pada Tianhuai. Salam, Tuan Tianhuai. Chang San membungkuk hormat. Salam, Tuan Tianhuai. Elefe Siking dan Ling Yun berlutut di langit. Aku akhirnya berhasil. Tianhuai menghela nafas lega saat melihat Feng Wuchen. Dia berpikir, apakah anak ini Feng Wuchen? Dia masih sangat muda, namun dia bisa membimbing Grand Elder Mi Yuan. Apakah dia sudah mencapai level Great Lord Alchemist? Mustahil. Dia terlalu muda. Tidak mungkin dia mencapai level itu. Tianhuai berpikir dalam hati. Tuan Tianhuai, ada apa? Chang San bertanya dengan hormat. Tianhuai tidak berkata apa-apa. Dia sedang menilai Feng Wuchen. Melihat ini, Lu Siking menahan luka-lukanya dan berkata, Tuan Tianhuai, Feng Wuchen membunuh tetua pertama dan melukai saya dengan parah. Saya mohon Tuan Tianhuai untuk membunuhnya. Diam, Tianhuai berkata dengan dingin sambil menatap Elefe Siking. Tatapannya yang menakutkan membuat Elefe Siking kehilangan akalnya. Rasa tidak nyaman yang kuat muncul di hatinya. Suara mendesing. Suara mendesing. Begitu Tianhuai muncul, dua orang lagi muncul. Mereka adalah Douluo dan Zhang Kui dari Menara Alchemis. Tuan Douluo, ekspresi Chang San berubah lagi saat melihat orang ini. Dia penasaran mengapa Douluo muncul di sini. Pakar dewa tertinggi lainnya. Keduanya adalah dewa tertinggi, aura yang menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka semua dari kantor pusat? Apakah mereka di sini untuk berurusan dengan kita? Dua dewa tertinggi, ini sudah berakhir. Kita pasti mati. Para murid dari Aula Ilahi yang tak tertandingi semakin panik. Semua orang menyaksikan dengan ngeri saat Douluo Sukong berjalan menuju Feng Wuchen. Setelah itu, dia membungkuh hormat dan berkata, Saya pagoda Ilahi Douluo. Salam, tetua tamu. Feng Wuchen sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Douluo, Tapi setelah melihat Zhang Kui, dia mempercayainya sepenuhnya. Zhang Kui menyapa tamu tetua. Zhang Kui membungkuh hormat. Tamu penatua. Mata elevesi king melebar saat dia melihat ke arah Feng Wuchen. Orang tua itu langsung membatu, dan kegelisahan di hatinya semakin kuat. Tamu, tetua tamu. Ling Yun sangat ketakutan. Apa? Dia? Dia adalah tetua tamu pagoda ilahi. Chang San sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Tamu penatua. Chen adalah tetua tamu pagoda ilahi dari pagoda alkemis. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Mu Honglian sangat terkejut. Seolah-olah ada sambaran petir tiba-tiba meledak di telinganya. Bagaimana ini mungkin? Mu Qingyun dan yang lainnya tercengang. Orang-orang di gereja Sterrimun tidak pernah tahu bahwa Feng Wuchen adalah tetua tamu pagoda ilahi dari pagoda alkemis. Jadi, kamu dari pagoda ilahi. Feng Wuchen mengangguk. Dia merasa jauh lebih lega. Douluo berkata dengan hormat. Ya, itu hebat. Dia dari pagoda ilahi. Su Feng sangat bersemangat. Leluhur surga, Tang Ao Feng, dan yang lainnya merasa lega sepenuhnya. Rasanya seperti mereka kembali ke surga dari neraka. Ketika saya mengetahui bahwa markas besar telah mengirim orang untuk menangani Feng Wuchen, saya segera bergegas. Markas besar sudah mengetahui sebab dan akibat dari masalah tersebut, jadi mereka mengirim Tianhuai untuk menghentikannya. Untungnya, saya berhasil tepat waktu, kata Douluo dengan hormat. Penatua tamu, Elefe Siking mengirim orang untuk melapor ke markas dan menyembunyikan kebenaran. Itu sebabnya ada kesalahpahaman. Markas besar sudah mengetahui sebab dan akibat. Untungnya, saya berhasil menghentikan Chang San tepat waktu. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ini adalah tanggung jawab kantor pusat. Mohon maafkan kami, tetua tamu, kata Tianhuai dengan hormat. Dia tidak berani bersikap tidak sopan. Mendengar ini, wajah Chang San, Elefe Siking, dan yang lainnya menjadi pucat. Mereka sangat ketakutan. Mereka tidak pernah mengira bahwa Feng Wuchen adalah tetua tamu pagoda ilahi dari pagoda alkemis. Posisi yang menakutkan dan transcendent seperti itu sudah cukup untuk sejajar dengan kamar dagang alam ilahi. Elefe Siking dan yang lainnya berani menyerang Feng Wuchen. Mereka hanya mendekati kematian. Bagaimana rencanamu menghadapi mereka? Feng Wuchen memandang Tianhuai dan bertanya. Elefe Siking menyembunyikan kebenaran, mengabaikan aturan markas, dan memerintahkan orang lain untuk membunuh tetua tamu. Hidup mereka terserah pada tetua tamu untuk memutuskan. Mereka akan dicopot dari posisi mereka sebagai presiden dan tetua. Adapun Chang San, meskipun dia tidak tahu apa-apa, dia diusir dari markas karena dia melukai tetua tamu. Tianhuai berkata dengan hormat. Feng Wuchen menganggup puas. Chang San tidak bersalah. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya mengikuti perintah. Tidak perlu mencopot jabatannya. Terima kasih banyak, tetua tamu. Chang San dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tetua tamu, tolong selamatkan hidup kami. Tamu penatua, tolong selamatkan hidup kami. Elefe Siking dan yang lainnya bersujud ketakutan. Menyelamatkan hidupmu. Apakah kamu menyesalinya sekarang? Sayangnya, sudah terlambat. Su Feng berteriak dengan dingin. Saat Anda mengirim orang untuk menangani Chen, apakah Anda berpikir untuk menyelamatkan nyawa mereka? Liu Wuchen berkata dengan dingin. Elefe Siking panik. Tetua tamu, kami tidak tahu identitas Anda. Kalau tidak, bahkan jika Anda memberi kami 10 ribu nyali, kami tidak akan berani menyinggung perasaan Anda. Tetua tamu, saya tahu saya salah. Tolong ampuni saya kali ini. Tidak akan ada waktu berikutnya. Lingyun menangis dan bersujud seolah ayahnya telah meninggal. Chen, mereka sudah keterlaluan. Kamu tidak bisa membiarkan mereka. Mu Honglian berkata dengan dingin. Melihat ketidakpedulian Feng Wuchen, Elefe Siking memandang Tianhuai dan memohon, Tuan Tianhuai, tolong bantu kami. Kami benar-benar tidak tahu Feng Wuchen adalah tetua tamu pagoda ilahi. Tuan Tianhuai, kami tahu kami salah. Tolong beri kami kesempatan lagi. Tianhuai berkata dengan dingin, kamu bukan lagi bagian dari kamar dagang. Hidupmu ada di tangan tetua tamu. Memohon padaku tidak ada gunanya. Aku tidak bisa membantumu. Tamu tetua, tolong selamatkan hidupku. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Elefe Siking bersujud dan memohon. Douluo, bunuh mereka. Feng Wuchen memerintahkan tanpa perasaan. Dia bahkan tidak melihat ke arah Elefe Siking. Sebaliknya, dia melihat ekspresi Tianhuai. Ledakan. Perintah Feng Wuchen seperti sambaran petir. Itu meledak di telinga Elefe Siking dan yang lainnya. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk kembali. Ya, Douluo berkata dengan hormat dan menyerang tanpa ragu-ragu. Tamu tetua, mohon ampun, Ling Yun bersujud lebih cepat karena ketakutan. Tapi sebelum dia selesai berbicara, dia sudah berubah menjadi abu. Elefe Siking dan tetua kedua benar-benar putus asa. Mereka tampak seperti kehilangan jiwa. Saat ini, mereka sangat menyesal karena usus mereka berubah menjadi hijau. Douluo menyerang dengan kejam. Dalam sekejap mata, Elefe Siking dan yang lainnya semuanya berubah menjadi abu. 1767 Elefe Siking dan yang lainnya pantas menerima hukuman mereka. Sekarang setelah mereka menjadi abu, masalah ini akhirnya berakhir. Tamu penatua, bagaimana lukamu? Zhang Kui bertanya dengan hormat. Saya baik-baik saja. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Meski dia bilang dia baik-baik saja, sebenarnya lukanya sangat serius. Itu terlihat dari wajah pucat Feng Wuchen. Seni terlupakan. Feng Wuchen berteriak dalam hatinya. Setelah menggunakan Oblivion Art, luka serius Feng Wuchen pulih dengan kecepatan yang mengerikan di bawah tatapan kaget semua orang. Sungguh seni yang ajaib. Dia benar-benar bisa pulih dalam waktu sesingkat itu. Do Uluo diam-diam terkejut. Tian Huai dan Zhang Kui juga memandang Feng Wuchen dengan kaget. Mereka belum pernah melihat seni ajaib seperti ini. Sungguh kecepatan pemulihan yang mengejutkan. Dia pulih dari cedera serius dalam sekejap mata. Leluhur surgawi sangat terkejut. Tuan Muda Chen benar-benar menakutkan. Liu Wuchen dan yang lainnya terkejut. Setelah pulih dari luka-lukanya, Feng Wuchen menghela nafas lega. Aku masih terlalu lemah. Feng Wuchen menghela nafas dalam hatinya. Jika dia cukup kuat, mengapa dia membutuhkan bantuan orang lain? Elefe Siking dan yang lainnya telah ditangani. Saya akan punya banyak waktu untuk berkultivasi. Saya harap saya bisa menerobos ke alam Dewa Raja sesegera mungkin. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Feng Wuchen hanyalah Raja Dewa Bintang Tiga sekarang. Jalan masih panjang sebelum dia mencapai alam Dewa Raja. Tetua tamu, perdagangan Star Soul membutuhkan presiden baru sekarang. Saya harus kembali dan melaporkan masalah ini kepada presiden dan para tetua. Saya perlu memulihkan perdagangan Star Soul sesegera mungkin. Saya akan pergi dulu, Tian Huai berkata dengan hormat. Kirimkan salam saya kepada presiden. Feng Wuchen mengangguk. Setelah Tian Huai pergi, Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu, Douluo, bagaimana kamu tahu tentang aku dan perdagangan? Penatua tamu tidak datang ke Pagoda Ilahi untuk waktu yang lama, jadi Penatua Agung mengirim orang ke dunia roh bumi. Setelah itu, mereka mengetahui bahwa Penatua pergi ke dunia roh bintang, dan segala sesuatu yang terjadi setelah itu diberitahu oleh para penggarap dunia roh bintang. Kata Douluo dengan hormat. Kalian kembali dulu, aku masih harus tinggal di Star Soul Realm untuk jangka waktu tertentu. Kata Feng Wuchen. Douluo dan Zhang Kui saling berpandangan, dan Douluo berkata dengan hormat, tamu yang lebih tua, kakek yang agung sepertinya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi saya harap Anda dapat kembali dulu. Sesuatu yang penting. Feng Wuchen mengerutkan kening dan merenung sejenak. Lalu, dia berkata, Baiklah, aku akan kembali bersamamu dulu. Sekarang elevesi king dan musuh kuat lainnya telah dilenyapkan, Feng Wuchen tidak khawatir kuil ilahi yang tak tertandingi akan berada dalam bahaya. Tolong, tamu yang lebih tua, kata Douluo dengan hormat. Dia akhirnya merasa lega. Dia punya sesuatu untuk dilaporkan ketika dia kembali. Chen, aku ikut juga. Saya selalu bermimpi pergi ke Menara Ilahi Alkemis. Chen, bawa aku ke sana. Su Feng buru-buru berkata, Pergi ke Menara Ilahi Alkemis adalah impian seumur hidup Su Feng. Bisakah dia pergi? Feng Wuchen bertanya pada Douluo dan Zhang Kui. Douluo berkata dengan hormat, Kamu adalah seorang tetua tamu. Kamu bahkan dapat membawa seluruh kuil ilahi yang tak tertandingi bersamamu. Posisi seorang tetua tamu adalah yang kedua setelah seorang tetua. Posisi seorang penatua tamu sedikit lebih rendah daripada seorang penatua, tetapi mereka memiliki fungsi penatua tertentu. Mereka diundang untuk bekerja di sekte tersebut dan tidak dibatasi oleh sekte tersebut. Tujuan mereka adalah untuk meningkatkan reputasi dan reputasi sekte tersebut, dan pada saat yang sama, untuk mengintimidasi orang lain. Tentu saja, ini hanyalah tamu sesepuh biasa. Feng Wuchen, tetua tamu, berbeda. Berdasarkan identitasnya sebagai alkemis tingkat empat dan pencapaiannya dalam alkimia yang melampaui daupil penghancur roh, dia memenuhi syarat untuk sejajar dengan para tetua, atau bahkan melampaui mereka. Kalau begitu ayo pergi. Juga, panggil saja aku Chen di masa depan. Tamu yang lebih tua terdengar canggung, seolah-olah aku sudah sangat tua. Ketahuilah itu di dalam hatimu. Kata Feng Wuchen. Ya, Chen, Douluo dan Zhang Kui berkata dengan hormat. Nonamu, kalian tinggal di kuil ilahi yang tak tertandingi untuk berkultivasi. Saya akan segera kembali. Feng Wuchen memandang Muhonglian dan yang lainnya dan berkata. Leluhur surgawi berkata dengan hormat, Chen, jangan khawatir. Mereka akan baik-baik saja. Feng Wuchen, Su Feng, Douluo, dan Zhang Kui terbang ke menara ilahi alkemis bersama-sama. Sebelum Tianhui meninggalkan Star Soul World, dia sudah menyebarkan berita tersebut. Elefe Siking, tiga tetua, Ling Yun, dan yang lainnya dipecat karena mengabaikan aturan kamar dagang. Segera, Presiden dan Penatua baru akan ditunjuk. Setelah berita itu menyebar, semua kekuatan utama di Star Soul World bersorak. Mereka pantas diberhentikan. Mereka vampir, pencatut yang tidak bermoral. Markas besar benar-benar menghukum mereka dengan berat. Markas besar tidak mengecewakan kami. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Sungguh menyenangkan. Terlalu mudah bagi mereka untuk diberhentikan. Demi keuntungan, mereka sebenarnya menghasut tiga kekuatan besar untuk menangani kuil ilahi yang tak tertandingi. Tak tahu malu. Saya berharap Presiden dan Tetua baru dapat menurunkan harga barang-barang kamar dagang. Jika tidak, kami tidak akan pernah membeli dari kamar dagang. Dengan contoh sebelumnya, Presiden dan Tetua berikutnya pasti tidak akan melakukan ini. Markas besar tidak akan main-main dengan mereka. Semuanya, jangan khawatir. Setiap sudut dunia jiwa bintang membicarakan tentang Elefasi King dan yang lainnya yang dipecat. Bagi para penggarap dunia jiwa bintang, tidak diragukan lagi itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Namun, orang-orang di dunia jiwa bintang tidak mengetahui bahwa Elefasi King dan yang lainnya telah berubah menjadi abu. Kuasai Dunia Dewa, Menara Ilahi Alkemis Do Uluo dan Zhang Kui membawa Feng Wuchen ke Menara Ilahi Alkemis. Hal pertama yang menarik perhatian mereka adalah Menara Megah. Itu adalah simbol Menara Ilahi. Menara Ilahi Alkemis sangatlah besar. Itu sangat indah dan mengesankan, membuat orang kagum. Setiap istana indah, seperti sebuah karya seni. Wow, apakah ini Menara Ilahi Alkemis? Ya Tuhan, ini terlalu spektakuler. Saya belum pernah melihat istana megah seperti ini sebelumnya. Melihat Menara Megah dan istana megah dari jauh, Su Feng merasa seolah-olah telah menemukan benua baru. Dia terkejut dan gembira. Seperti yang diharapkan dari Menara Ilahi Alkemis, itu memang mengesankan. Feng Wuchen sangat memuji. Ini juga pertama kalinya dia melihat istana megah seperti itu. Fraksi Transcendental memang luar biasa. Jumlah pembangkit tenaga listrik sama banyaknya dengan jumlah awan, pikir Feng Wuchen dalam hati. Dia merasakan aura yang sangat menakutkan yang melebihi imajinasinya. Sebagai penguasa Dunia Dewa Utama, Menara Ilahi Alkemis secara alami memiliki aspek yang menakutkan. Zhang Kui sudah masuk ke aolah utama. Melapor kepada Master Pagoda, sesepuh, para tetua tamu telah tiba di Menara Ilahi, kata Zhang Kui dengan hormat. Master Pagoda sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat, cepat undang para tetua tamu masuk. Douluo membawa Feng Wuchen dan Su Feng ke alun-alun istana. Tatapan banyak tokoh dikdaya dan alkemis di Menara Ilahi Alkemis tertarik. Siapa anak itu? Lord Douluo sebenarnya membawa mereka kembali secara pribadi. Yang satu adalah alkemis tingkat dewa. Aku tidak tahu siapa yang lainnya, tapi alkemis tingkat dewa tidak memenuhi syarat untuk datang ke Menara Ilahi, kan? Tuan Douluo membawanya ke sini secara pribadi. Dia jelas tidak sederhana. Banyak alkemis jenius yang berdiskusi dengan suara pelan. Mereka semua sangat penasaran dengan latar belakang Feng Wuchen. Tidak lama kemudian, Douluo membawa Feng Wuchen dan Su Feng ke aolah utama. Master Pagoda, sesepuh, para tetua tamu telah tiba, lapor Douluo dengan hormat. 1768 Selamat datang, tamu tetua. Anda akhirnya sampai di sini. Atas. Titik. Petik 2. Master Pagoda berjalan turun dari kursi utama dengan senyum bahagia di wajahnya. Salam, Guru Pagoda dan Enam Tetua Agung. Feng Wuchen dan Su Feng membungkuh hormat saat mereka mengamati Master Pagoda, Enam Tetua Agung, dan petinggi lainnya di aolah. Orang-orang tua ini tidak sederhana. Mereka semua adalah alkemis yang kuat. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan jiwa yang kuat dari semua orang di aolah. Master Pagoda, Enam Tetua Agung, dan para petinggi lainnya juga menilai Feng Wuchen dan Su Feng. Ketika mereka melihat Feng Wuchen, mereka semua terkejut. Tidak ada yang menyangka Feng Wuchen menjadi lebih muda dari yang mereka bayangkan. Untuk sesaat, mereka merasa Mi Yuan telah ditipu. Yang lebih mengejutkan mereka adalah tidak ada yang bisa melihat kekuatan jiwa Feng Wuchen atau alam kultifasi Feng Wuchen. Mereka adalah para ahli terkemuka di dunia ilahi. Terlalu menakutkan, Su Feng berseru dalam hatinya. Hanya dengan berdiri di aolah utama, dia merasa gemetar, membuatnya sulit bernapas. Penatua Agung Mi Yuan tersenyum bahagia dan berkata, Penatua Tamu, Anda akhirnya sampai di sini. Tamu Tetua, tidak perlu bersikap sopan. Silakan duduk. Master Pagoda tertawa gembira dan sangat sopan. Bukankah mereka terlalu sopan pada Chen? Su Feng merasa tersanjung. Begitu Feng Wuchen dan Su Feng duduk, Guru Pagoda tertawa gembira. Tetua Tamu, saya Guru Pagoda, Midi. Ini adalah nama yang diberikan oleh guru saya, Mi Hun. Penatua Agung Mi Yuan dan Pelindung Mi Jian juga merupakan nama yang diberikan oleh Tuanku. Aku ahli dalam memurnikan peralatan, Tetua Agung pandai dalam memurnikan Pil, dan Pelindung pandai dalam memurnikan Rune. Ini Tetua kedua, Namong Tianhen. Ini Tetua ketiga. Master Pagoda memperkenalkan mereka masing-masing kepada Feng Wuchen. Dia dengan sabar memperkenalkan semua orang mulai dari Midi hingga yang mulia. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dengan hormat. Bisa mengenal begitu banyak ahli, Feng Wuchen sangat senang. Tetua Tamu, merupakan suatu kehormatan bagi kami Anda bergabung dengan Menara Ilahi kami. Atas nama Menara Ilahi, saya menyambut Anda. Pemusnahan Kaisar tersenyum. Dia sangat hangat dan sopan. Terima kasih, Guru Pagoda. Terima kasih banyak kepada enam Tetua Agung dan berbagai senior. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum bersyukur. Tetua Tamu, saya mendengar dari Tetua Agung bahwa keterampilan alkimia Anda sangat bagus. Anda bahkan mengalahkan Tetua Agung. Bisakah Anda memperluas wawasan kami, orang-orang tua? Tetua kedua, Namong Tianhen, bertanya dengan sopan. Aku menantikannya. Aku telah melihat begitu banyak orang jenius, tapi aku belum pernah melihat seorang jenius top sepertimu. Aku tidak sabar menunggu. Pemusnahan Kaisar tertawa gembira. Maafkan ketidakmampuan saya, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Dengan membalik telapak tangannya, lebih dari sepuluh ramuan obat muncul dari udara. Master Menara Pagoda Ilahi Alkemis dan enam Tetua Agung menerimanya dengan hangat dan sopan. Feng Wuchen tidak ingin mengecewakan mereka. Feng. Api hitam dan kekuatan jiwa diaktifkan pada saat yang bersamaan. Sombong dan kuat, aura dingin langsung menyebar ke seluruh aula. Api hitam, peringkat ketiga dalam daftar Api Ilahi. Seru Master Menara dan sesepuh. Alkemis tingkat Raja Dewa, Penatua Tamu benar-benar berhasil menerobos. Dalam setengah bulan, Penatua Agung Mi Yuan sangat terkejut. Dalam setengah bulan, kata-kata Penatua Agung Mi Yuan mengejutkan semua orang di aula. Kaisar Pemusnahan berkata dengan kaget, bahkan jenius tertinggi Menara Ilahi tidak memiliki kecepatan kultivasi yang menantang surga. Detik berikutnya, di bawah tatapan kaget Kaisar Pemusnahan dan yang lainnya, telapak tangan Feng Wuchen terbalik dan saat dia menutupnya, dia telah menyelesaikan alkimianya. Pil hati Api Yin yang melayang di atas telapak tangan Feng Wuchen, memancarkan aura yang kuat. Pil jantung Api Yin Yang, alkimia yang diciptakan oleh guru. Kualitas pil ini sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dari yang saya saring. Hanya guru yang dapat menyempurnakannya. Pil melalui pikiran. Pil melalui pikiran. Kualitasnya juga sangat tinggi. Itu yang terbaik dari yang terbaik. Untuk sesaat, aula dipenuhi dengan seruan para tetua dan eselon atas. Para pembangkit tenaga listrik yang menyaksikan pil Feng Wuchen melalui pemikiran dengan mata kepala mereka sendiri semuanya memperluas wawasan mereka. Meskipun mereka juga bisa mencapai pil struh. Kualitas pil alkimia yang dimurnikan sangat buruk. Itu jauh dari pil alkimia berkualitas tinggi milik Feng Wuchen. Sungguh ajaib. Selain guru, saya belum pernah melihat alkemis manapun yang bisa melakukannya sebelumnya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa saya masih bisa melihat pil struh. yang begitu kuat lagi di hidup ini. Seru kaisar pemusnahan, dengan hati-hati mengambil pil alkimia dari tangan Feng Wuchen. Pelindung Mi Jian juga terlihat kaget dan gembira saat dia berkata dengan gelisah, dengan tingkat kultivasi kita, kita tidak bisa mencapai level tetua tamu sama sekali. Pil melalui pemikiran kita, kualitas pil alkimia sangat buruk. Tamu pencapaian tetua dalam alkimia berada di atas kita. Tetua tamu, pil struh dot terlalu ajaib. Terlalu kuat. Penatua kedua juga tampak sangat gelisah. Kehilangan ketenangan di seluruh wajahnya. Terima kasih, tetua tamu, karena telah mengizinkan kami melihat pil melalui pemikiran yang begitu kuat lagi. Setelah ribuan tahun, akhirnya kita melihatnya lagi. Ingatanku yang kabur tiba-tiba menjadi sangat jelas. Seolah-olah saya telah kembali ke tempat kejadian ketika Lord Soul Destroyer membimbing kami dalam alkimia. Wajah Lord Soul Destroyer masih terlihat jelas. Tuan, apakah kamu melihatnya? Seorang alkemis jenius terkemuka telah lahir di tujuh alam ilahi. Tamu yang lebih tua, tolong beri kami lebih banyak nasihat di masa depan. Setelah bertahun-tahun, kami masih belum bisa mencapai level Lord Soul Destroyer. Mengingat kejadian di masa lalu, para tetua tidak bisa menahan tangisnya. Melihat ekspresi kaget dan gembira dari Master Pagoda, para tetua, dan eselon atas, Feng Wuchen merasakan gelombang kebanggaan di hatinya. Diakui oleh begitu banyak pembangkit tenaga listrik terkemuka jelas merupakan sesuatu yang membahagiakan. Encyklopedia pengobatan yang ditinggalkan oleh penghancur jiwa. Aura lemah dan sangat istimewa itu seharusnya menjadi auranya sendiri, pikir Feng Wuchen dalam hati, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Di luar aula, Do Uluo dan Zhang Kui mendengar suara gembira dan gembira datang dari aula. Do Uluo berkata, Sudah bertahun-tahun sejak saya mendengar Guru Pagoda dan para tetua begitu bersemangat. Tampaknya Chen lebih menakutkan dari yang kita duga. Para tetua sebenarnya mengizinkan Chen untuk membimbing mereka. Tujuh alam ilahi akan berubah, kata Zhang Kui sambil tersenyum tipis. Di dalam aula, Mi Di, Mi Yuan, dan yang lainnya bahkan lebih gembira lagi. Mereka memandang Feng Wuchen dengan sedikit rasa hormat di mata mereka. Ngomong-ngomong, Aku mencuri ensiklopedia obat yang ditinggalkan oleh penghancur jiwa dari kediaman dewa di dunia dewa utama. Karena Master Pagoda adalah murid penguasa penghancur jiwa, ensiklopedia obat harus dikembalikan ke pemilik sahnya. Aku akan mengambilnya menyusahkan Guru Pagoda untuk menjelaskannya kepada kediaman dewa, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Dia mengeluarkan ensiklopedia kedokteran dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Mi Di. Jadi begitu, Mi Di tersenyum tipis. Kami telah membaca ensiklopedia pengobatan yang ditinggalkan oleh Guru, tetapi kami tidak dapat menemukan banyak resep ampuh. Apakah Lord Soul Destroyer memiliki ensiklopedia pengobatan untuk alat pemurnian, rune, dan penempaan? Feng Wuchen bertanya. Mi Di menganggup dan berkata dengan malu, Guru meninggalkan semuanya, tapi kami tidak dapat memahaminya. 1769. Bolehkah aku melihatnya? Feng Wuchen buru-buru bertanya. Dia sangat bersemangat. Tamu penatua dapat memahaminya. Mi Yuan bertanya dengan kaget. Semua orang memandang Feng Wuchen dengan kaget. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum. Saya telah membaca ensiklopedia kedokteran. Saya dapat memahami semua resep dan menghafalnya. Saya mengetahui semua kombinasi ramuan obat dalam resep, promosi timbal balik dan penekanan unsur-unsur, produk setelah ramuan obat digabungkan. Bersama-sama, dan tanaman obat yang hilang, jumlah dan umurnya, del. Ledakan. Kata-kata itu menjadi ledakan besar di aula, yang meledak di telinga raja penghancur dan yang lainnya. Pemusnahan kaisar, enam tetua, dan para petinggi semuanya terkejut. Mereka menatap Feng Wuchen dengan tercengang. Sebagai ketiga murid Mi Hun, mereka tidak dapat memahami sebagian besar resep ramuan ambuh. Lagi pula, resep yang dicatat tidak banyak dan tidak lengkap. Namun, Feng Wuchen berkata bahwa dia bisa memahaminya. Tamu penatua, bisakah Anda benar-benar memahami resep yang ditinggalkan oleh guru? Mi Yuan bertanya dengan penuh semangat. Dia menatap Feng Wuchen tanpa berkedip. Ya, saya bisa memahaminya. Feng Wuchen mengangguk. Jawaban Feng Wuchen membuat semua orang di aula bersemangat. Mereka ingin sekali berteriak ke langit. Itu hebat, itu hebat. Mi Yuan sangat gembira. Dia berkata dengan penuh semangat, obat mujarab yang dikembangkan oleh guru tidak akan hilang di dunia ilahi. Tamu tetua, bolehkah saya bertanya siapa gurumu? Untuk dapat memahami ensiklopedia kedokteran guru dan mengembangkan seorang jenius terbaik seperti Anda, penatua tamu, dia harus menjadi eksistensi yang melampaui Mi Hun. Kata Dimi penuh semangat. Dia tidak sabar untuk melihat alkemis menakutkan yang telah membudidayakan Feng Wuchen. Mendengar ini, Feng Wuchen merenung sejenak, lalu dengan sungguh-sungguh berkata, tuanku sudah tidak ada lagi di sini. Guru pagoda, enam tetua agung, dan penegak, sejujurnya, saya bukan dari dunia ilahi. Tempat asal saya, saya mendengar dari seorang pakar tertentu di dunia ilahi bahwa tempat itu disebut tanah terlupakan. Itu adalah tempat di mana dunia ilahi menganggap ras-ras inferior, yang disebut dunia manusia. Seorang kultifator yang disebut tanah terlupakan oleh alam dewa sebenarnya memiliki pencapaian dalam alkimia yang melampaui yang terkuat di alam dewa. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tamparan kejam terhadap wajah alam dewa. Dunia manusia, Mi Di, Mi Yuan, dan yang lainnya tercengang. Mereka semua memandang Feng Wuchen dengan kaget. Ola itu hening sejenak. Tidak ada yang berani percaya bahwa Feng Wuchen sebenarnya berasal dari negeri terlupakan. Saya berkultifasi di alam fana dan naik ke alam surgawi. Setelah itu, saya dengan paksa menerobos kesengsaraan surgawi di alam surgawi dan naik ke alam surgawi, kata Feng Wuchen dengan tenang. Jadi ternyata alam surgawi mengalami fenomena aneh belum lama ini. Gerbang alam surgawi bergetar. Tetua tamu itulah yang naik ke alam surgawi. Seru kaisar Mi. Baru sekarang dia mengingat fenomena aneh yang terjadi di alam surgawi. Saya tidak menyangka bahwa orang yang naik ke alam surgawi sebenarnya adalah penatua tamu, kata Mi Yuan dengan kaget. Kesengsaraan surgawi di alam surgawi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Merupakan keajaiban bahwa tetua tamu dapat menahannya. Master Pagoda, mengapa alam surgawi menyegel gerbang alam surgawi? Apakah para penggarap tanah terlupakan semuanya ras inferior? Para penggarap alam surgawi tidak berbeda dengan mereka yang berada di alam surgawi dan dunia manusia. Satu-satunya perbedaan adalah budidaya mereka, tanya Feng Wuchen. Midi menghela nafas dan berkata tanpa daya, tamu tetua, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini. Para penggarap alam surgawi tahu tentang banyak benua di alam bawah dan alam surgawi. Namun, penguasa alam surgawi mengendalikan segalanya. Tidak ada apa-apa yang bisa kita lakukan mengenai segel gerbang alam surgawi. Banyak kekuatan dari tujuh alam surgawi menentang segel gerbang alam surgawi, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mi Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Penguasa alam surgawi, Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya, Master Pagoda tidak tahu alasannya. Tidak ada yang tahu alasannya. Mereka hanya tahu bahwa penguasa alam surgawi menyegel gerbang alam surgawi. Jika seseorang ingin naik ke alam surgawi, dia harus menahan tiga kali kekuatan kesengsaraan surgawi. Banyak kultifator telah meninggal secara tragis di bawah kesengsaraan surgawi karena hal ini. Midi menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Feng Wuchen merasa tidak berdaya. Penguasa alam surgawi memiliki otoritas absolut. Tidak ada yang bisa berubah pikiran. Kecuali Feng Wuchen cukup kuat untuk mengalahkan penguasa alam surgawi, tidak ada yang bisa mengubah pikirannya. Oh iya, Tetua Agung, Douluo berkata ada sesuatu yang penting yang ingin kamu sampaikan kepadaku. Ada apa? Feng Wuchen bertanya. Niyuan melambaikan tangannya dan sebuah batu Giyok Abadi yang indah terbang ke arah Feng Wuchen. Niyuan tersenyum dan berkata, Penatua Tamu, ini adalah Giyok Abadi Transcendensi. Anda pasti akan menghadapi beberapa masalah di alam surgawi. Giyok Abadi Transcendensi dapat mengirim pesan ke pagoda surgawi kapan saja untuk membantu Penatua Tamu menyelesaikan masalah yang tidak perlu. Pada saat yang sama, itu dapat melindungi Tetua Tamu. Terima kasih, Tetua Agung. Feng Wuchen mengucapkan terima kasih padanya. Pada saat ini, Zhang Kui memasuki aula dan melaporkan dengan hormat, melapor kepada Tetua Agung, Tetua Agung Pagoda Surgawi dari alam surgawi ingin bertemu dengan Anda. Master Pagoda, Penegak Hukum, enam Tetua Agung, jika tidak ada hal lain, aku permisi dulu. Kata Feng Wuchen. Mengetahui bahwa mereka akan menjamu Tetua Agung Pagoda Surgawi, Feng Wuchen dengan bijaksana pamit. Tamu Penatua, harap tunggu. Midi buru-buru berkata, jarang ada sesepuh tamu yang bergabung dengan Pagoda Surgawi. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengenal Grand Elder Pagoda Surgawi. Tidak lama kemudian, seorang Tetua Berambut Putih berjubah hitam memasuki aula. Orang ini adalah Tetua Agung Pagoda Langit, Huang Fu Yan. Dia juga seorang alkemis alam surgawi. Salam, Master Pagoda, Penegak Hukum, enam Tetua Agung. Huang Fu Yan membungkuk hormat. Penatua Huang Fu Yan, tidak perlu bersikap sopan. Midi tersenyum tipis dan berkata, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Tetua Tamu Pagoda Langit, Feng Wuchen. Tamu Penatua, mata Huang Fu Yan melebar saat dia melihat ke arah Feng Wuchen. Dia sangat terkejut. Tetua Tamu, ini adalah Tetua Agung Pagoda Langit, Huang Fu Yan. Midi tersenyum sopan. Salam, Penatua Huang Fu. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dengan sopan. Uh, Tetua Tamu, Huang Fu Yan buru-buru menangkupkan tinjunya. Dia masih tidak percaya bahwa Feng Wuchen muda adalah Tetua Tamu Pagoda Langit. Penatua Huang Fu Yan, ada apa? Mi Yuan bertanya. Seperti ini, instruktur alkemis Pagoda Surgawi harus mengasingkan diri untuk menjadi alkemis Kaisar Surgawi. Ini akan memakan waktu setidaknya setengah tahun. Pagoda Surgawi tidak dapat menemukan alkemis tingkat kedua lainnya untuk saat ini. Sang Surgawi alkemis jenius Pagoda terlalu sombong. Instruktur biasa tidak bisa mengendalikan mereka sama sekali. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk meminta Master Pagoda mengirim seseorang ke Pagoda Surgawi. Huang Fu Yan berkata dengan hormat. Jadi begitu, Midi menganggup dan berkata dengan suara rendah, para siswa ini memang sangat sombong. Jika kita tidak mendisiplinkan mereka dengan benar, cepat atau lambat mereka akan menimbulkan masalah. Pagoda Surgawi bisa mengirim seorang alkemis jenius ke sana. Bukankah itu cukup untuk mengendalikan mereka? Feng Wu Chen berkata dengan santai. Mendengar ini, mata Penatua Mi berbinar. Dia buru-buru berkata, Tetua Tamu, bisakah kamu mengambil peran itu? Saya tidak bisa melakukan itu. Masih banyak hal yang harus saya lakukan. Terlebih lagi, saya tidak bisa mengaturnya. Tingkat kultivasi saya terlalu lemah. Jika tidak ada hal lain, saya akan pergi dulu. Feng Wu Chen menolak tanpa ragu-ragu dan buru-buru meninggalkan Ola. Huang Fu Yan menghela nafas lega. Jika Feng Wu Chen bisa mengelolanya, alkemis jenius di pagoda Surgawi pasti akan menimbulkan masalah. 1770 Mendengar kata-kata Huang Fu Flame, Kaisar pemusnahan dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. M. Huang Fu api tercengang. Penatua Huang Fu, tidak mudah mengundang penatua Tamu. Mi Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ini, orang tua ini masih belum mengerti apa yang dimaksud oleh Tetua Agung. Huang Fu Yan tersenyum tak berdaya. Dia hampir mati lemas. Pemusnahan Kaisar tersenyum tipis. Keterampilan alkimia Tetua Tamu sangatlah tinggi, tidak kalah dengan kemampuan kami. Merupakan suatu berkah bagi para siswa Istana Ilahi untuk menerima bimbingannya. Apa, keterampilan alkimia anak itu berada di atas Master Pagoda dan para Tetua? Mata Huang Fu Flame hampir keluar dari rongganya. Elder Huang Fu Flame, Feng Wuchen sekarang menjadi elder Tamu Pagoda Ilahi. Pelindung Mi Yuan berkata dengan tidak senang. Huh, Pak Tua Api tidak bisa mempercayainya. Tetua Tamu masih sangat muda, siapa yang berani percaya bahwa keterampilan alkimianya berada di atas Master Pagoda dan para Tetua? Master Pagoda, apakah kamu bercanda? Bagaimana ini mungkin? Huang Fu Flame tersenyum pahit. Elder Huang Fu Flame, ini benar sekali. Kalau tidak, Pagoda Ilahi tidak akan menunjuk dia sebagai elder Tamu. Mi Jian berkata dengan serius. Mi Yuan tersenyum bahagia dan berkata, Elder Huang Fu, sejujurnya, kursi ini bersaing dengannya dalam penyempurnaan pil dan kalah. Itu bahkan merupakan pil obat tingkat dewa. Pil hati api yin yang yang dia sempurnakan sangat tinggi kualitas yang hanya dapat disempurnakan oleh guru. Apa? Penatua Agung tersesat. Ada hal seperti itu. Wajah Tua Huang Fu Yan dipenuhi dengan keterkejutan. Wajahnya tidak bernyawa, dan hatinya kacau. Siapakah Mi Yuan? Murid Tuan Mi Hun. Di seluruh tujuh alam dewa, berapa banyak orang yang setara dengan Mi Yuan dalam alkimia? Meskipun dia adalah seorang alkemis yang menakutkan, dia sebenarnya telah kalah dari seorang junior. Bagaimana Huang Fu Flame bisa mempercayai ini? Mi Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, sejujurnya, aku juga tidak ingin ini terjadi. Lagi pula, memalukan jika kalah dari seorang junior. Tapi inilah kenyataannya, semua tetua telah melihat formasi pil tetua tamu dengan pikiran. Mereka semua malu. Huang Fu Yan berkata dengan bingung, apakah seorang junior benar-benar menakutkan. Penatua Huang Fu, ketika penatua tamu datang lain kali, jangan lewatkan kesempatan ini. Pemusnahan Kaisar mengingatkannya. Jika itu benar-benar terjadi, maka aku harus meminta Master Menara untuk membantu kita. Istana Ilahi membutuhkan orang-orang jenius terbaik seperti tetua tamu. Pada saat itu, para alkemis dari Istana Ilahi pasti akan menjadi lebih kuat, kata Huang Fu Yan buru-buru. Dia tampak sedikit bersemangat. Saat ini, dia sudah sangat yakin. Saya tidak bisa memastikannya. Kaisar kehancuran menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Dia menyerahkan ensiklopedia kedokteran kepada Huang Fu Yan dan berkata, saya akan meminjamnya selama beberapa hari. Penatua Huang Fu akan membawanya kembali ke kediaman dewa. Douluo, apa posisimu di Pagoda Ilahi? Dalam perjalanan kembali ke alam jiwa bintang, Feng Wu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Douluo berkata dengan hormat, kultifasi bawahan Anda lemah. Saya biasanya membantu Master Menara dan para tetua menjalankan misi dan berbagi beban. Tetapi sebagian besar waktu, saya berkultifasi. Saya jarang memiliki misi apapun. Itu benar. Di seluruh tujuh alam dewa, berapa banyak orang yang berani memprovokasi Pagoda Ilahi? Feng Wu Chen tersenyum tipis. Chen, Douluo adalah seorang jenius yang langka di Pagoda Ilahi. Meskipun dia bukan seorang alkemis, dia sangat kuat. Tian Sha mengirimkan suaranya. Dia sepertinya cukup mengenal Douluo. Douluo, Zhang Kui, dan Tian Huai dari markas besar. Ketiganya sangat kuat. Feng Wu Chen mengirimkan suaranya. Douluo melirik Feng Wu Chen dan bertanya, Chen, mengapa kamu tidak tinggal di Pagoda Ilahi untuk berkultifasi? Pagoda Ilahi kaya akan sumber daya budidaya. Ini pasti akan memungkinkan budidaya Chen meningkat dengan pesat. Feng Wu Chen mengangkat bahunya dan berkata sambil tersenyum, saya suka berkeliaran. Terlalu membosankan untuk tinggal di Pagoda Ilahi untuk berkultifasi. Saya tidak terbiasa. Selain itu, saya memiliki banyak sumber daya budidaya. Sebenarnya, Feng Wu Chen khawatir budidayanya akan meningkat terlalu cepat dan murid Pagoda Ilahi Alkemis akan memperlakukannya sebagai monster. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika mereka tiba di alam jiwa bintang, Feng Wu Chen meminta Douluo untuk kembali terlebih dahulu. Dia tidak ingin menyanyiakan waktu Douluo terlalu banyak. Namun ketika Feng Wu Chen tiba di Kota Kekuatan Ilahi, dia bertemu dengan Tuan Muda Keluarga Ye, Ye Wu Yu. Selanjutnya, saat Feng Wu Chen mendarat, Ye Wu Yu bergegas bersama enam atau tujuh orang dan menghalangi Jalan Feng Wu Chen. Melihat situasinya tidak tepat, para penggarap di jalan semuanya lari. Tidak ada yang berani menyinggung Ye Wu Yu. Bocah busuk, musuh pasti akan bertemu di jalan sempit. Aku bertemu denganmu lagi. Nyalimu benar-benar gemuk. Kamu benar-benar berani tinggal di Kota Kekuatan Ilahi. Jika bukan karena campur tangan bajingan Xiao Ying itu, kamu akan melakukannya sudah mati. Ye Wu Yu berkata dengan dingin sambil menatap Feng Wu Chen dengan ekspresi mengejek. Apakah kamu idiot? Feng Wu Chen mengerutkan kening dan bertanya. Feng Wu Chen tidak percaya bahwa Ye Wu Yu benar-benar berani mencari masalah dengannya. Mungkinkah dia masih belum mengerti apa yang dimaksud Xiao Ying dengan memberinya pelajaran? Dengan pengingat Xiao Ying, Li Fei seharusnya sudah menebak identitas Feng Wu Chen. Mungkinkah dia tidak memberitahu Ye Wu Yu? Ye Wu Yu sepertinya tidak mengetahui identitas Feng Wu Chen sama sekali. Bocah nakal, katakan itu lagi jika kamu punya nyali. Ye Wu Yu meraung marah, matanya berkedip karena niat membunuh. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kamu tidak akan punya mata. Feng Wu Chen berkata dengan dingin sambil berjalan menuju Ye Wu Yu. Bunuh dia untukku. Kamu Wu Yu meraung. Lebih dari sepuluh penjaga Raja Ilahi menyerang, tampak ganas. Feng Wu Chen menyerang dengan ganas, tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Bang, bang, bang. Engah, engah, engah. Dalam sekejap mata, enam hingga tujuh Raja Ilahi diterbangkan oleh Feng Wu Chen, menabrak kios-kios di kedua sisi jalan. Dalam sekejap mata, Feng Wu Chen sudah muncul di depan Ye Wu Yu. Kemunculan Feng Wu Chen yang tiba-tiba membuat Ye Wu Yu kehilangan akal sehatnya. Dia menatap Feng Wu Chen dengan ketakutan, tubuhnya gemetar, tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Kamu Tuan Muda Keluarga, kan? Apakah menurut Anda saya mudah ditindas? Atau menurut Anda keluarga ya Anda sangat kuat? Feng Wu Chen bertanya tanpa ekspresi. Cakarnya mencengkeram tenggorokan Ye Wu Yu dan mengangkatnya. Kamu, apa yang kamu inginkan? Keluarga Ye Ku mendapat dukungan dari kuil tak tertandingi. Anda harus tahu bahwa semua kekuatan utama di alam jiwa bintang datang ke kota kekuatan ilahi untuk membeli pil. Kuil tak tertandingi memiliki alkemis tingkat Raja Ilahi yang kuat. Jika kamu berani membunuhku, kuil tak tertandingi pasti tidak akan memaafkanmu. Ye Wu Yu berkata dengan ketakutan, langsung menyebut kuil yang tak tertandingi. Apakah begitu? Feng Wu Chen yang dia ilahi dari kuil tak tertandingi adalah Feng Wu Chen. Bab sebelumnya bab berikutnya, boom. Off. Feng Wu Chen meninju dada Ye Wu Yu dan dengan ledakan keras, kekuatan yang mendominasi menyebabkan Ye Wu Yu muntah darah. Rasa sakit yang hebat langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Bajingan, bocah busuk, saya pikir Anda bosan hidup. Ye Wu Yu meraung dengan gila. Bab sebelumnya bab berikutnya, boom. Off. Feng Wu Chen mengabaikannya dan meninju lagi. kekuatan yang mendominasi sekali lagi menyebabkan Ye Wu Yu memuntahkan darah dan tulang di dadanya runtuh. Dua pukulan telah melukai Ye Wu Yu dengan parah. Saya benar-benar ingin tahu apakah kuil tak tertandingi akan membantu Anda. Feng Wu Chen mencibir. hati boleh beri timelessnya. Terima kasih.